Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Saya terima kasih banyak untuk menonton video saya. Sejauh ini, saya rasa itu yang paling hebat saya setelah 4 tahun bermain. Jadi, kali ini saya ingin membuat video tribut ke Final Fantasy VII Remake. Jadi, seperti yang Anda lihat, saya akan membawa Jesse, Barret, Sephiroth, Aerith, Link, plus Tifa dari Kompanyian. Jadi, saya akan membawa 5 Final Fantasy VII Remake untuk mengalahkan Asura. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, guys. Ya. Oh, Chamber of the Indignant. Mana ada Shorn of Asura. Ya, saya akan mencari kembali Advanced Mode. Dan saya akan membawa Tifa dari Win. Dan mari kita lihat bagaimana dia membangun Tifa. Di Base Formnya. Ya, dengan 2 dari STMRnya. Wow. Bagus. Oh, ini sangat bagus. Maksud saya, build yang luar biasa. Dengan Human Killer 300% plus LB Damage Boost 300%. Baiklah. Bagus. Saya akan membawa Jesse. Hanya level 101. Pastikan bahwa semua unit harus memiliki sekitar 20% Earth Resistance. Dan Neutral. Untuk Fire Resistance. Neutral. Baiklah. Jadi, saya akan menggunakan Summer Parasol. Bounce dengan Ion dan Bahamut Synergy. Untuk memiliki Evocation Gate setiap turn. Ya. Selanjutnya, saya membawa Barret. Dan saya akan menggunakan Brasif Formnya. Dengan Catastrophic Face. Yang bisa membawa Earth Resistance. Dan membawa Ion. Ya. Tidak ada Vision Card. Selanjutnya adalah Legendary Hero Sephiroth. Yang sudah EX2. Ya. Jadi, saya menggunakan 7 copy dari dia. Untuk PT. Dan ya. Saya merasa sangat menarik. Saya benar. Saya benar. Saya benar. Saya benar. Saya benar. Apalagi juga masih membuat Karma. Saya benar. Jadi, saya menggunakan Bros Part Q. Saya benar. Saya benar. Saya benar. Dan saya benar. Jadi, saya benar. Saya benar. Dengan Catastrophic Crown yang bisa boast Earth Resistance dengan 30% Dan saya menggunakan White Dragon Link Vision Card Ini adalah detailnya dengan Human Killer 300% plus LB Damage Boost 280% Selanjutnya, saya menggunakan White Dragon Link dan saya akan menggunakan Brassive Form Dengan Hisame Clan Shuriken yang bisa menyebabkan Deseas Dan saya menggunakan Black Belt plus Counter untuk mengaktifkan kemungkinan untuk menyerang physical attack Dan saya menggunakan Buns dengan Ion, Call of the Wild plus Dragon Brush Selanjutnya, saya menggunakan Cetra Descendant Aerith Saya menggunakan 1.7k MP Point plus 4.4k Spirit Point Dan Indestructible Light untuk mengaktifkan Chain Modifier Human Killer dan ya, kalian harus menggunakan MP, Spirit Point plus Human Killer Dan saya menggunakan Yosiki Revision Card Dengan Magic Human Killer, 250% Ya, baiklah, saya rasa itu saja Jadi, mari kita mulai Ya Jadi, pada turn pertama, Jesse cast Bar Stonga Dengan setting Golem, kalian bisa mengaktifkan Green Magic ini Dan Barret, cast Avalanche White Dragon Link, use Triple Dragon Dance Dan cast Dragon Dancer Dan dan Refreshing Trill Plus, kalian bisa mengaktifkan Rayling Dance Yup Dan Arith, cast Limit Burst Sephiroth, cast Fallen Angel Dan Tifa, cast Unbridled Strength Yup Dan bertemu tabu Dan ia melihat Bahasa 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 7 copies of Sefiro Wow Ya alright So at the second turn I'm gonna beat Asura Well Let me see Barret evoke Carbon Call To cast Reflect Magic To all allies And then Jesse Jesse I will choose Full Breakdown And you guys can choose Refurbished Grenade Plus As in the hole And White Dragon Link White Dragon Link cast Celestial Combination Step And then Radiance of the Dragon To Imperial Light Resistance By 120% Plus I choose Assassin Stance To boost Human Killer By 150% Yup I will cast it first Um Alright So Sephiroth cast Burging Blade And Yeah Tifa cast Star Shower Actually You guys can use Mic of the Dragon Or Burging Blade That's Um Same effect And I will cast Holy So Eris cast Holy To To All allies So you guys just press To one unit And When this menu pop up You guys can choose target So Here we go Go Yep Nice So We are going to Second Step Step Yup It's okay I Looks like Asura ini tidak di infect oleh poison, tapi tidak apa-apa jadi jessie ini, saya akan memilih full breakdown dan refurbish ya, hanya full breakdown dari jessie plus white dragonling cast only radiance of the dragon yep radiance of the dragon and barret cast mag of the dragon chaining with arith yep, so Sephiroth and Tifa will cast limit burst but you guys should look carefully my timing between Sephiroth limit burst and then Tifa plus chaining so I will cast Sephiroth limit burst first and around maybe 2 seconds and then you guys can continue to Tifa's limit burst so here we go one, two, three, yup one, two, three, yup I will choose this I will bet you guys can be in place like this go 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 come on come on come on oh nice oh awesome Wow, 1.3 billion damage from Sephiroth and Tifa, nice Yup, so yeah, that's my strategy with 5 Final Fantasy VII Remake Units I hope you guys enjoy this video Yeah, this is just for fun because I just feel amazing of my pulling result because this is the best ever after 4 years playing this game Yup, so thank you so much for all of your support See you next time guys, bye 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 Bye